Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur melasa nantiasa kita panjatkan atas Kederaan Allah SWT. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di perpuliahan. Diberikan nikmat sehat, ya, itu yang harus selalu kita syukuri. Bahwasannya sehat itu menjawab semuanya. Dalam kondisi apapun kita, ya, kalau sehat itu insya Allah semuanya dapat terlewati dengan baik. Kuncinya itu tadi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan sampai ada yang terlupakan. Terutama yang berkenaan dengan kesehatan. Ini kita bisa saling mengingatkan, ya, karena memang kesibukan mahasiswa yang bisa dikatakan padat, ya, praktikum, kemudian perkuliahan, ya, tentunya itu semua tidak hanya sekedar waktu saja yang dicurahkan, tetapi energi pun juga ikut dicurahkan. Artinya harus ada kompensasi untuk kita bisa mengembalikan energi kita agar kembali fit, ya, supaya selalu sehat. Oke, untuk kesempatan kali ini, ya, kita akan mengadakan sesi diskusi berkenaan dengan materi bab pekan empat, ya, pewarnaan bakteri. Jadi, beberapa pertemuan yang akan datang atau yang diawali dengan pengantar di kontrak perkuliahan, itu kita masih berbicara berkenaan dengan mikrobiologinya. Artinya kita masih membahas terutama yang berkenaan dengan bakteri, ya. Nah, nanti kalau bab terkait mikrobiologi ini sudah selesai, baru kita lanjut ke yang parasitologinya, ya. Baik, untuk pewarnaan bakteri, kenapa ini penting sekali untuk dipahami, untuk dipelajari, ya, karena mengingat bahwasannya bakteri itu termasuk ke dalam mikroorganisme. Mikroorganisme yang tentunya tidak mudah untuk kita identifikasi, tidak mudah kita amati, bahkan sudah menggunakan mikroskop pun itu belum tentu bisa diamati dengan baik. Oleh karena itu butuh yang namanya upaya, upaya yang tentunya mengikuti prosedur, ya, agar bakteri tersebut dapat diamati dengan baik. Bagaimana kita bisa menemukan cara untuk meminimalisir bakteri tersebut, ini terutama yang sepatnya patogen, ya. Kalau kita saja tidak tahu, ya, tidak tahu bakteri itu apa, termasuk golongan apa, ciri-cirinya seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa mensiasati untuk pengobatan kalau kita tidak tahu bakteri apa yang ada di dalam tubuh pasien, kalau ini kaitannya dengan manusia, ya. Bahkan seorang dokter pun tidak bisa memberikan diagnosa, apalagi memberikan langsung resepnya, ya, kalau belum jelas si pasien ini terinfeksi apa. Kalau kita berbicara masalah infeksi tentu tidak hanya bakteri yang bisa menginfeksi, ya. Bisa itu dari jamur, bisa itu dari virus, ya, tentunya penanganannya pun berbeda. Jadi jangan sembarangan pula menggunakan antibiotik kalau belum jelas penyebabnya apa. Ya, artinya dalam hal ini harus ada identifikasi. Ya, kalau demam satu, dua hari istilahnya, ya, belum jelas itu apa, ya, tentunya tidak terburu-buru, lah, ya, menggunakan antibiotik. Karena kita tidak tahu apakah itu penyebabnya adalah virus atau materi. Baru kalau indikasinya sudah lebih dari tiga hari, bahkan empat hari atau lebih, ya, baru nanti akan ada pemeriksaan klinisnya. Pemeriksaan darah untuk mengetahui ada atau tidaknya, bukan kelainan, ya, apa sih sifatnya sesuatu yang itu menunjukkan yang sifatnya abnormal dari normalnya. Ya, bisa itu dilihat dari leopositnya, dilihat dari trombositnya, kalau itu pemeriksaan yang sifatnya umum. Kondisi darah tubuh kita ini baik atau tidak, seperti itu. Tentunya itu ada tanda-tanda khusus, ya. Ini belum mengarah ke spesifik terinfeksi apa. Nah, itu ya. Jadi, dalam hal ini memang perlu adanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah di dalam tubuh seseorang itu ada bakteri atau mikroorganisme lainnya. Yang tentunya melebihi dari batas yang dibolehkan, gitu ya. Karena tubuh kita ini kan sebetulnya ada batas toleransi, ya. Kalau menginginkan betul-betul kita ini steril itu susah. Apalagi kita berkontak dengan lingkungan. Dengan kita duduk di tempat umum atau mungkin memegang handphone kita atau mungkin menulis menggunakan pena itu bisa jadi kontak adanya mikroba. Tapi kenapa tubuh kita masih bisa sehat, ya. Karena memang satu, daya imun kita masih oke. Ya, artinya imun kita ini yang nantinya akan mengenali mikroba-mikroba tersebut ketika masuk dalam tubuh kita sebagai jad asing yang akhirnya akan dilakukan proses penghancuran, ya. Nah, kemudian yang kedua jumlahnya tidak terlalu over. Tidak terlalu banyak. Sehingga tubuh kita masih bisa meminimalisir. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, otomatis dapat memicu berbagai jenis efek-efek yang itu menimbulkan penyakit. Nah, itu ya. Jadi, ini gambaran. Begitu pentingnya kita belajar berkenaan dengan mikroorganisme. Bagaimana kita bisa memberikan perlakuan terhadap mikroorganisme kalau kita saja tidak mengenal, ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Ya, seperti biasa. Langsung saja tadi sebagai pengantar ya. Untuk merefresh kembali apa yang sudah disampaikan. melalui video, ya. Jadi, silakan siapa yang bisa menyampaikan sejauh mana nih yang sudah diperoleh dari materi video yang sudah disiarkan untuk pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dari pewarnaan bakteri. Silakan siapa yang mau bisa resen, ya. Ada rapih, ya. Silakan, rapih. Pengertian dari pewarnaan bakteri itu sendiri dapat memberikan zat warna pada sel bakteri ataupun bagian-bagiannya agar menambah kontras dan menjadi tampak lebih jelas. Oke, cukup? Cukup, Ibu. Ya, cukup satu saja ya. Karena sebetulnya simple ini pengertiannya ya. Kita sudah ada clue-nya yaitu pewarnaan. Jadi, pada intinya kita ingin mewarnai, memberikan warna kepada bakteri. Jadi, sesuai dengan materi yang sudah disiarkan ya. Jadi, pewarnaan bakteri itu sebetulnya sesuatu kekegiatan ya. Kegiatan untuk memberikan zat warna pada sel bakteri atau bagian-bagiannya ya. Tergantung jenis-jenis, pewarnaannya apa. Hal ini agar dapat menambah kontras ya. Dan menjadi tampak jelas. Jadi, bisa kalian lihat pada gambar ya. Yang sebelah sini ini adalah berwarna keunguan. Sebelah sini berwarna merah. Dengan adanya pewarnaan ini, akhirnya si bakteri ini dapat dilihat secara langsung menggunakan mikroskop. Jadi, kalau nggak menggunakan pewarnaan, tentunya akan transparan. Tidak akan bisa. Itulah yang menyebabkan supaya bisa kontras. Jadi, antara bakteri itu dengan background-nya. Kalau kita bersuap foto itu, background-nya itu kontras. Jangan sampai background-nya sama dengan diri kita. Pasti kita akan kalah dengan background kita ya. Ngelem gitu ya. Nah, ini juga sama. Dengan adanya kekontrasan itu, akhirnya muncul lah ya. Oh, ternyata bentuk bakterinya seperti ini. Nah, ini contoh bakteri yang berbentuk basil ya. Atau batang. Sedangkan yang ini adalah bakteri yang berbentuk kokus atau bulat. Nah, untuk penggolongannya ini pun juga bisa dikategorikan ya. Kategorikan berdasarkan warna yang dimunculkan. Ini contoh ya. Ini contoh untuk bakteri dari golongan gram positif ya. Jadi, yang berwarna keunguan atau kebiruan. Sedangkan kalau yang ini, yang gram negatif ya. Yang berwarna merah seperti itu. Oke, harapannya sudah mengerti ya. Pengertian secara umumnya ini mudah banget. Berarti memberikan warna pada bakteri tertentu ya. Dan bagian-bagainya agar untuk menambah kontras. Sehingga mudah untuk diamati. Pada prinsipnya itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ya. Mengapa sih bakteri itu harus diwarnai? Memang kalau nggak diwarnai, kenapa? Itu yang perlu menjadi penjelasan ya. Baik, saya lihat di sini. Siapa yang sudah raise hand? Ada Reni Ayunita sama Intan Almasya. Sebentar. Reni. Dan Intan Almasya. Oke, silakan Reni. Baik, Bu. Sudah ada suatu? Mengapa bakteri harus diwarnai? Pewarnaan sebagai salah satu tahap dalam pemeriksaan mikroorganisme, Bu. Menunjukkan bagian-bagian sel membedakan bakteri satu dengan yang lain. Yang ketiga, untuk mengenal sifat-sifat dari bakteri, struktur, mengetahui struktur dan morfologinya, Bu. Lanjut, Intan, silakan. Baik, Bu. Mengapa bakteri harus diwarnai? Karena bakteri harus diwarnai. Sehingga biasanya transparan dan sulit dilihat. Di bawah mikroskop tanpa kewarnaan. Biasanya untuk menunjukkan bagian-bagian sel, untuk membedakan mikroba dengan yang lainnya dan untuk mengenal sifat-sifat bakteri. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya. Coba kita lihat bersama ya. Mengapa sih bakteri itu mesti diwarnai? Kalau nggak diwarnai, emang apa yang terjadi? Kira-kira kelihatan nggak? Pasti ada tujuan. Kenapa sih bakteri itu perlu diwarnai? Ya, supaya kelihatan kan begitu ya. Baik, kita lihat ya secara materinya. Jadi, jawaban yang memang bisa dikatakan sesuai ya. Kenapa perlu diwarnai ya? Karena kita lihat karakteristik dari mikroorganisme itu sendiri. Jadi, mikroorganisme itu, dia tidak bisa dilihat secara langsung ya. Walaupun itu sudah menggunakan mikroskop. Karena apa? Ketidakmampuannya untuk mengabsoksi dan membiaskan cahaya. Jadi, mau seberapa banyak cahaya yang diberikan, tetap saja tidak bisa tampak. Dia akan transparan. Nah, ketika kondisi transparan seperti itu, tentunya butuh upaya untuk bisa diwarnai. Salah satunya diwarnai dengan jajat yang memang memiliki kecocokan dengan morfologi si bakteri tersebut. Nah, kalau tidak diwarnai, maka bakteri itu hanya akan tampak transparan atau tembus pandang saja. Jadi, tidak nampak jelas ya, seperti yang sudah diwarnai. Nah, dalam hal ini perlunya pewarnaan gitu ya. Jadi, dengan adanya pewarnaan itu, kita bisa melihat secara jelas morfologi dari bakteri tersebut. Entah itu dari bagian-bagiannya, kemudian bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa tahu karakteristik-karakteristiknya yang itu mencakup morfologi itu tadi. Nah, dalam hal ini tentunya dengan sifat dari mikroorganisme ini yang tidak mudah atau tidak mampu untuk diabsorpsi atau yang tidak memiliki kemampuan pembiaskan cahaya, maka diperlukan adanya teknik pewarnaan. Jadi, teknik pewarnaan ini yang menyebabkan supaya bakteri itu dapat kontras antara si bakterinya dengan background-nya atau latar belakangnya gitu ya. Jadi, seperti yang saya gambarkan di awal, seperti kita berfoto, kalau background kita sama dengan baju warna kita, ya itu pasti akan tenggelam. Nggak akan kelihatan. Tapi kalau kontras, nah itu akan kelihatan. Nah, dalam hal ini ternyata mudah sekali untuk menentukan jat warna. Kenapa? Karena jat warna ini sifatnya itu dia mudah untuk bereaksi dengan sitoplasma yang ada di dalam bakteri tersebut. Kenapa? Karena bakteri itu memiliki kemampuan basofilik. Ya, suka dengan basah. Berarti apa? Jenis untuk jat warnanya itu harus yang bersifat basah. Ya, meskipun tidak semua jat warna yang nanti digunakan itu sifatnya basah ya, karena ada beberapa jenis bakteri yang sifat sitoplasma-nya itu tidak mudah bereaksi dengan basah. Jadi, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mikroba apa yang akan kita warnai. Nah, ada beberapa jenis ya, pewarnaan yang bisa diterapkan. Itu yang pertama adalah pewarnaan sederhana, negatif ya, pewarnaan gram, ini masuk ke dalam deferensial ya, jadi deferensial itu ada pewarnaan gram dan tahan asam, dan pewarnaan khusus. Kalau pewarnaan khusus ini yang diamati hanya bagian-bagian tubuh bakteri ya, bisa bagian sporanya, flagelnya, atau kaksulnya. Jadi, untuk capaian pembelajaran pewarnaan bakteri, kalian harus bisa menjelaskan ini semua, termasuk jenis bakterinya ya, yang bisa diwarnai menggunakan pewarnaan tersebut. Dari sederhana, negatif, deferensial, pewarnaan khusus, nah ini harus bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya dari segi pengertian, dari segi caranya, tujuannya, itu tentu berbeda. Oke, tentu kalian sudah ada gambaran lah ya, apa saja yang nanti bisa dipaparkan untuk mahasiswa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Oke, nah sebelum kita masuk ke masing-masing jenis-jenis pewarnaan ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, dalam proses pewarnaan, karena pewarnaan ini kan tidak begitu saja kita netesin warna ke sampel yang akan diamati. Nah, dalam pewarnaan ini, kita butuh beberapa bahan ya, atau alat, yang memang itu nantinya untuk mendukung, proses itu dapat berjalan dengan baik. kita ingin membuat sediaan, sediaan yang nantinya akan diamati menggunakan mikroskop. Sediaan itu, ada beberapa istilah penyebutan, ada yang menyebutnya dengan olesan, atau akusan, ada yang menyebutnya itu adalah preparat. Nah itu ya, jadi ini memiliki arti yang sama. Nah, untuk pembuatan olesan, atau akusan bakteri, itu tidaklah mudah. Hatu, kita tidak bisa melesra langsung. Nah, kemudian yang kedua, karena tidak bisa melesra langsung itu kan, ukurannya terlalu kecil ya, jadi istilahnya kita tidak bisa mengamati secara langsung dari bakteri tersebut. Tapi paling tidak kita bisa ya mengira-ngira ya, tapi dengan takaran yang tidak boleh terlalu tebal, juga tidak boleh terlalu tipis. Kalau terlalu tebal pun nanti tidak bisa terlihat atau menumpuk. Sedangkan kalau terlalu tipis, ya sama sekali, tidak bisa kelihatan. Itu, yang pertama adalah pembuatan olesan, atau akusan bakteri yang akan kita amati menggunakan mikroskop. Yang kedua, ada proses fiksasi. Jadi fiksasi ini tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Semua jenis pewarnaan harus melalui fiksasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan melewatkan ya preparat kita, ini preparat nih ya, ini kaca benda, atau objek gelas, yang di bagian tengahnya itu sudah diberikan sampel bakteri yang akan diwarnain. Ya, ini nanti dipanaskan dengan cara dilewatkan di atas api bunsen. tapi tidak boleh sampai pecah ya, karena hanya melewatkan saja. Atau juga bisa melakukan dengan proses perendaman dengan metanol. Tapi tentunya dalam hal ini, kalau direndamkan otomatis nanti si bakterinya malah luntur. Jadi, kebanyakan proses itu menggunakan cara dilewatkan dengan api bunsen di atas. Tujuannya apa sih dengan dilakukannya fiksasi? yang kita ingin amati itu kan bakteri. Nah, jangan sampai nanti bakteri itu lepas dari kaca preparat atau kaca bendanya. Makanya, dengan cara fiksasi itu diupayakan si bakteri ini dapat melekat dengan baik pada objek gelas. Berarti mati dong, bu, bakterinya. Ya, karena untuk pengamatan mikroskopis memang bakterinya dalam kondisi yang sudah mati. tetapi bukan berarti hancur ya. Tetap ada tubuhnya bentuknya seperti apa, jumlahnya, tetapi dalam kondisi yang off ya. Artinya tidak hidup. Nah, kalau ingin mengamati bakteri yang hidup ya bukan dengan pengamatan mikroskopis ya. Tetapi menggunakan teknik kultur menumbuhkan bakteri di media tertentu. Nah, itu baru nanti kita bisa lihat yang itu dalam bentuk poloni. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu mengawetkan. Mengawetkan di sini kalau saja si preparat itu akan digunakan di lain hari, lain bulan, atau lain tahun. Karena dengan cara fiksasi itu juga selain untuk melekatkan bakteri, mematikan mikroorganisme, juga untuk mengawetkan supaya preparatnya akan tahan lama untuk disimpan. kemudian yang ketiga adalah jadwarna. Nah, ini yang tidak boleh ketinggalan. Kalau sampai ketinggalan, apa gunanya judul pewarnaan bakteri kalau tidak ada pewarnanya. Nah, untuk aplikasi jadwarnanya, ini tergantung dari jenis pewarnaannya. Ada jenis pewarnaan yang hanya menggunakan satu jadwarna saja. Ada yang lebih dari satu jadwarna. Nanti kita lihat jenis-jenis pewarnaannya apa saja yang itu menggunakan satu saja atau lebih dari satu warna. Ini hal-hal penting yang tidak boleh dilewatkan dalam teknik pewarnaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Untuk yang pertama, jenis pewarnaannya adalah pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana, silakan siapa yang akan menjawab. pengertiannya, kemudian jadwarnanya apa, tujuan dari pewarnaan ini untuk apa, kemudian contoh bakterinya apa yang bisa diamati menggunakan jenis pewarnaan sederhana. Di sini sudah ada raise hand atas nama Sephira. Ada Sephira? Ada Bu, tapi tidak bisa am kem Bu, soalnya lagi fisik. Oke, tapi bisa jawab? Bisa Bu. Silakan Sephira. Pewarna sederhana itu teknik pewarnaan yang paling banyak digunakan dalam pengamatan bakteri. Jadwarnanya itu untuk meningkatkan kontraksi antara mikroorganisme dan sekelilingnya. Itu untuk melihat bentuk seluruh dan bentuk dasar bakteri. itu contoh bakterinya itu kayak metilene blue, kristal violet dan karbofusin Bu. Oke. Itu contoh bakterinya atau jadwarnanya itu yang disebutin? Eh, jadwarnanya Bu. Bu. Kalau contoh bakterinya? contoh bakterinya contoh bakteri yang bisa diamati dengan menggunakan pewarnaan sederhana. Karena tidak semua bakteri itu bisa diamati dengan pewarnaan sederhana. kenapa dikatakan sederhana? Karena memang yang paling simple dibandingkan dengan yang lain. Contohnya itu kayak bakteri hijau, bakteri ungu, itu bukan si Bu? Ya. Agrobacterium? nama 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 jenisnya? Nama jenisnya agrobacterium itu bukan bubukan ya? Oke, coba kita lihat ya bersama-sama mereview materi yang sudah diserkan ya. Untuk jenis pewarnaan yang pertama adalah pewarnaan sederhana. jadi kenapa dikatakan sederhana? Karena memang hanya menggunakan satu jenis warna saja. Jadi jenis satu jenis warna itu yang sifatnya adalah basah. Jadi ia akan mudah untuk berikatan dengan atau bereaksi dengan sitoplasma yang ada di dalam tubuh bakteri tersebut. Nah satu warna itu apa yang bisa digunakan? Ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa menggunakan methylene blue, bisa menggunakan kristal violet, bisa menggunakan karbol fuxin. Tidak perlu pusing ini semua karena ini semua sudah ada yang menjual, sudah ada yang menyediakan. Kalau mau bikin sendiri tentu ada formulanya. Tetapi dalam pewarnaan tentunya akan memakan waktu yang lama kalau sampai kita menyediakan pewarnanya itu dengan membuatnya sendiri. Tapi pada umumnya kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu sudah jadi. Artinya sudah ada reagannya atau jat warnanya. Nah tujuannya apa? Karena dia sederhana artinya tidak terlalu kompleks yang diamati. Hanya seputar morfologinya saja, susunan selnya, apakah dia bentuknya bulat, apakah bentuknya batang, atau yang lainnya. Nah dalam hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Tentunya alat-alat harus sudah disediakan dengan baik. Seperti objek gelas atau kaca objek, jarum ose, bunsen. Ini wajib tidak boleh teringgal. Seperti yang saya sampaikan di awal, semua jenis pewarnaan apapun itu harus melalui tahap fiksasi. Dengan fiksasi itu tentunya untuk memudahkan dalam proses pewarnaan itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat lingkaran di tengah-tengah kaca benda ini, kemudian sebelum diberikan sampel, itu dicuci dulu sampai bersih. Sampai bersih yang tidak ada noda-noda yang itu bisa mengganggu proses pewarnaan. Noda dalam hal ini menghilangkan semua kotoran-kotoran yang ada di kaca benda. Ini sebelum dilakukan proses pewarnaan. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur pewarnaan. Ini sudah ada gambarnya, tinggal mahasiswa menyebutkan saja prosedur pewarnaan sederhana itu satu itu apa ya, dua itu apa, tiga itu apa, empat, oh kebalik ya, tiga itu apa, empat itu apa, dan lima itu apa. Ini dimulai dari kultur bakteri atau sampelnya. Sampel yang nantinya akan diamati dengan pewarnaan. Tapi ini yang sederhana. Oke, siapa yang akan memberikan penjelasan yang berkenaan dengan prosedur sudah ada rest hand di sini Nurita. Nurita mau menjawab? Oke, silakan Nurita. Jadi, yang pertama itu bakterinya diambil pakai jarum OC terus ditaruh di kaca objeknya. Habis itu difiksasi itu dipanasin. terus abis itu dibilas dengan air terus dikasih zat pewarnanya. Abis itu baru dikeringin dulu terus baru bisa di mikroskop. Baru bisa dilihat di mikroskop. Baik, ya, betul ya. Jadi, rangkaian ini adalah pewarnaan yang tidak boleh susunannya itu berubah. tahapannya ditukar itu juga tidak boleh. Jadi, pertama, kita siapkan dulu sampelnya. Ini nanti pada saat praktikum, ini tidak boleh, ini kan supaya kelihatan saja. Iya, tidak sebanyak ini sampelnya. Cukup dengan kita meletakkan jarum OC ke dalam kulturnya atau sampelnya diangkat lagi dioles. bukan kayak sendok. Sendok itu kan kita ngambil volume. Ini kan juga bentuknya berlumbang. Jadi, hanya dicelupkan saja lalu dioleskan pada kaca benda. Jadi, kok tidak kelihatan, bu? Kok tipis banget, bu? Ya, itu mata kita. Tapi, di dalamnya itu sudah banyak jumlah mikrobanya. Kalau memang jelas-jelas sampelnya itu ada mikroba. Oke, kita lihat ya. jadi memang tadi sudah betul ya, kalau untuk pewarna sederhana itu hanya satu jad warna. Meskipun di sini ada beberapa pilihan, ada carbon fucine, crystal violet, ada methylene blue. Kalau kita menggunakan carbon fucine ya boleh, ya membedakan itu waktunya. Jadi, ketika diberikan jad warna, itu ditunggu dulu. Kalau carbon fucine 15 sampai 3 detik. Kalau crystal violet 20 sampai 60 detik. Jadi, biar si jad warna itu dapat terserap dengan baik dulu di dalam bakteri. Baru, setelah itu dibilas dengan air mengalesan berlahan, dikeringkan, jangan sampai ada air-airnya, lalu diamati menggunakan mikroskop sesuai dengan perbesaran yang diinginkan. ini contoh pengamatan bakteri E.coli. Jadi, contohnya itu bakteri E.coli yang bisa diwarnai dengan pewarna sederhana yang di sini menggunakan methylene blue sebagai jad warnanya. Jadi, nanti dia akan berwarna ungu seperti ini. Ini contoh yang perbesaran 40 kali. Jadi, sudah nampak ya morfologi dari bakterinya itu bentuknya dia basil. Jadi, kita secara umumnya sudah tahu dengan pewarnaan ini, oh, ternyata bakteri E.coli itu bentuknya basil atau batang yang kebanyakan dia berkoloni. Bukan tunggal-tunggal ya. Koloni itu dia ngumpul satu kelompok, satu kelompok. Ini untuk yang pewarnaan sederhana. Oke, selanjutnya pewarnaan negatif dari pengertiannya apa, jad warnanya apa, tujuannya apa, kemudian contoh bakteri yang bisa diamati menggunakan pewarnaan negatif itu apa. Silakan, siapa yang akan memberikan penjelasan bisa raise hand. Belum ada. Oke, ada Saskia. Silakan, Saskia. Warna negatif itu sebagian bakteria menggunakan jad warna yang asam bermuatan negatif karena sebagian dengan tujuan karena bakteri tersebut sulit diwarnai sehingga dengan jad warna basah sehingga diwarnai dengan jad warna basah terus jad warnanya itu tinta India atau negrosin terus contoh bakterinya itu ada Colosiella Phenemonia itu. Oke, baik, kita lihat ya untuk review materinya tidak semua bakteri itu bisa diwarnai walaupun kita klaimnya pewarnaan bakteri tapi tidak semua ternyata jadi ada bakteri yang susah diwarnai tapi bagaimana cara melihatnya kalau tidak bisa diwarnai kita cari cara yang diwarnai bukan bakterinya tetapi latarnya atau backgroundnya jadi kalau yang sebelumnya itu pewarnanya diberikannya pada sediaannya tapi kalau pada pewarna negatif yang diberikan itu adalah kaca bendanya jadi kaca bendanya itu semuanya diberikan pewarna jadi dalam hal ini tentunya menjadi perbedaan seperti pewarnaan sebelumnya kalau pewarnaan negatif itu dia memang secara khusus digunakan untuk pewarnaan bakteri yang memang tidak bisa atau seluruh diwarnai dengan jatuh warna basah contohnya ada bakteri klepsela penumonia ini adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit penumonia jadi yang diwarnai itu bukan bakterinya tetapi latarnya jadi latarnya akan nampak lebih kontras sehingga bakteri akan mudah diamati untuk pewarnanya itu menggunakan pewarnaan yang sifatnya asam karena kan dia karakteristinya tidak mudah bereaksi dengan yang basah jadi kita menggunakan yang asam contohnya apa nigrosin atau tinta india ini adalah jatuh warna yang biasa digunakan untuk pewarnaan bakteri yang sulit diwarnai dengan jatuh warna basah oke itu untuk pengertiannya nah sekarang siapa yang akan menjawab atau menjelaskan yang berkenaan dengan prosedur pewarnaan bakteri negatif siapa silakan dari gambarnya sudah jelas ya 1 2 3 4 1 itu apa 2 itu apa 3 itu apa 4 apa 5 itu apa silakan itu langkahnya ya bu gimana itu menjelaskan langkah-langkahnya pengamatannya ibu iya kalau ini prosedurnya caranya kewarnaannya gimana saskia lagi boleh gak bu gimana saskia lagi boleh gak oke sebelum ke saskia coba yang belum pernah bertanya eh bertanya menjawab atau memberikan penjelasan silahkan hitungan kelima 1 2 3 4 5 gak ada yaudah silahkan saskia yang pertama itu kita tuh memberisikan kaca objek dulu terus yang keduanya itu kita mengatakan 1 tetes nigrosin menggunakan jarum osa yang ketiga letakkan 1 no column bakteri pada pada tetera nigrosin lalu dicampurkan terus campuran tersebut itu didorong untuk membentuk pulasan tipis terus pulasannya itu dikeringkan seperti itu oke tahap yang kelima setelah dikeringkan lalu diamati di mikroskop diamati menggunakan mikroskop artinya kita bisa mengetahui warna atau morfologi si bakteri tersebut oke betul ya tadi jawabannya jadi langkah inilah yang harus dilakukan tidak boleh di skip ya untuk pewarnaan negatif jadi ketika apa namanya sediaan itu sudah diberikan ya jadi setelah itu diteteskan dengan nigrosin jadi nigrosin ini yang memang secara khusus itu untuk pewarnaan negatif ya kalau sebelum-sebelumnya itu yang diteteskan adalah sediaannya atau bakterinya atau sampelnya nah kalau ini yang diberikan secara merata itu adalah kacanya ya nah nanti dengan cara itu tadi ya dengan membentuk sudut 45 derajat miring agak miring ditekan ke belakang sehingga dia merata di semua permukaan kaca bendanya baru itu dikeringkan lalu diamati menggunakan mikroskop nah ini jadi bakteri ini ini aslinya dia tidak menyerap warna tapi karena backgroundnya itu diwarnai jadi dia tidak bisa nampak memang ini lebih sulit dibandingkan dengan pewarnaan yang lain itu pun banyak banget rewelnya artinya tidak bisa terlalu tebal tidak bisa terlalu tipis jadi agak sulit untuk diamati jadi memang butuh jam terbang yang tinggi bagi yang mengamati karena memang ini menjadi keahlian khusus yang harus digali supaya terbiasa untuk melakukan pewarnaan nah dalam hal ini sebagai informasi yang penting tahu meskipun nanti secara realnya tidak banyak yang berkecimpung karena ini memang ahli bidangnya analis kesehatan salah satunya itu harus mampu untuk melakukan identifikasi bakteri dengan pewarnaan ini salah satunya tapi bagi parmasi ini bukan sesuatu yang tidak tidak penting tetap penting dan tetap harus tahu jadi ketika nanti ada yang ditugaskan di tempat yang memang dibutuhkan untuk pemeriksaan ya harus bisa kan orang kesehatan artinya harus bisa untuk menerapkan keilmuannya yang sudah diperoleh pada saat kuliah jadi jangan sampai nanti kalian aja gak ngerti kewarnaan itu apa caranya gimana kuliah dimana ngeri juga kalau sudah bawa-bawa kuliah dimana artinya anggapan mereka-mereka yang tidak disini pasti gak diajari caranya identifikasi mikroba itu caranya kayak mana harus bisa membawa diri paling tidak membaca membaca mempelajari meskipun belum real secara langsung dilakukan dan tidak tahu secara prinsip-prinsipnya seperti apa jadi sesi diskusi ini seperti ini yang saya lakukan jadi tidak sepenuhnya saya ngejelasin satu enggak itu semua sudah saya sampaikan di seremateri jadi saya hanya sesampainya aja kalau hanya tiga pewarnaan saja ya tiga pewarnaan saja yang bisa dilakukan sesi tanya di Allah artinya sangat sayang sekali kalau seandainya kesempatan-kesempatan yang saya berikan tidak diambil gitu ya nanti waktunya sudah habis baru kok saya belum memberikan penjelasan ya nah itu kan enggak menyesal pasti kemudian tapi paling tidak saya mengingatkan silahkan siapa yang belum pernah sama sekali bertanya karena data-data itu semua saya punya nama-nama yang tanya itu pasti saya tulis nah itu nanti akan saya rekap dan setiap pertemuan itu siapa-siapa aja nih yang sudah memberikan penjelasan dan tentu kalau kalian lihat setiap tabel nama yang saya berikan apakah ada jawaban kalian atau enggak artinya disini saya sudah nilai keaktifan kalian seperti apa masalah jawaban ya direkod makanya saya rekod artinya nanti benar enggaknya itu menjadi nilai plusnya paling tidak nama yang tercantum itu sudah mendapatkan nilai keaktifan syukur-syukur kalau benar kalau benar kan berarti ada nilai tambah lagi nah ini saya mengingatkan lagi ya karena sayang kalau sekian banyak mahasiswa yang nanya cuma itu-itu saja ya nanya lagi yang memberikan penjelasannya karena juga waktunya terbatas waktu kita hanya 50 menit ya sudah hampir jam 5 oh enggak selesai jam 5 udah habis waktunya artinya hanya sebatas itu saja untuk bisa saya melakukan untuk sesi diskusi oke satu ke satu lagi yang bisa saya sharekan untuk pertanyaannya semoga ini dapat ditangkap oleh mahasiswa ya yang belum pernah menjawab oke disini yang pewarnaan grab oh ini ada dua tapi tadi duluan ini ya duluan Tri Rastutiani silahkan pewarnaan gram ditemukan oleh Hans Christian pada tahun 1853 sampai 1938 merupakan salah satu jenis pewarnaan diferensial atau why 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 mati oke Oke, maaf-maaf. Di sini mati listrik ya, jadi sinyalnya mati. Ya, masih terdengar suara saya? Mati, Bu. Silakan, dilanjut dulu untuk trik. Masih, Bu. Ya, Bu. Pewarnaan gram ditemukan oleh Hans Christian pada tahun 1853-1938. Merupakan salah satu jenis pewarnaan diferensial atau lebih dari satu zat warna. Zat warna yang digunakan kristal violet, iodin, dan safranin. Tujuannya itu untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contoh bakterinya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, Bu. Cukup, Ibu. Baik, terima kasih jawabannya ya. Betul tadi yang disampaikan. Ini sebelum saya mereview untuk pewarnaan gram, sekalian saja untuk satu kali lagi. Tadi yang sudah raise hand, Valen ya. Valen mau menjawab untuk prosedur pewarnaan gram? Oke, kalau tidak, Arina. Arina mau menjawab? Boleh, Bu. Oke, silakan, Arina. Oke, silakan, Arina. Proses dari pewarnaan gram ya, Bu? Ya, yang pertama itu bersihkan dulu kaca objek dan difiksasi. Kemudian dibuat lingkaran dan diberi label. Setelah itu teteskan suspensi bakteri di atas kaca objek dan difiksasi di atas api 2-3 kali. Kemudian diteteskan zat warnanya. Untuk kristal violet itu dibiarkan selama 1 menit dan dicuci dengan air secara perlahan. Kemudian untuk grams iodin atau lukol itu dibiarkan selama 1 menit dan dicuci dengan air mengalir perlahan. Untuk mendapat, kemudian mencelupkan ke dalam etil alkohol 95% beberapa detik sehingga tidak ada warna ungu yang mengalir sediaan. Dan safarin selama 45 detik dan dicuci dengan air dan dikeringkan dengan angin nanti. Cukup, Ibu. Lalu, setelah dikering angin kan, diapain? Dia akan mati di mikroskobu. Iya, oke. Baik, kita review dulu ya. Jadi betul yang tadi disampaikan. Bahwasannya pewarnaan gram itu enggak ada kaitannya dengan ukuran masa ya. Gram, kilo itu enggak ada. Kenapa dikatakan gram? Karena memang penemunya itu ada namanya gram. Yaitu Hans Christian Gram. Jadi, kalian kalau namanya ingin dikenang dan selalu disebut-sebut dari sepanjang masa ya. Jadilah penemu. Penemu yang tentunya dalam hal ini sesuatu yang baru ya. Nah, itu pasti akan diingat. Jadi, pewarnaan gram itu pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Gram. Ini dipastikan semuanya belum lahir, termasuk saya. Dan bersyukur dalam hal ini, kita sudah tinggal menggunakan teori-teori yang sudah ditemukan. Tidak perlu mikir lagi sebetulnya. Tapi kita juga, walaupun tidak perlu mikir lagi untuk menemukan, tapi kita juga perlu mikir untuk bagaimana cara menggunakan. Sekarang itu enak sebetulnya. Apa-apa itu tidak digunakan. Tapi tentunya menggunakan itu tidak sembarangan. Tetap harus dibaca prosedurnya seperti apa. Prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, tadi dari sekian banyak pewarnaan yang sudah dijelaskan, dan ini adalah jenis pewarnaan yang sifatnya adalah deferensial. Artinya apa? Dalam pengaplikasian warnanya tidak hanya satu warna saja, tapi lebih dari satu. Jadi nanti bisa kita lihat di tahapan pembuatannya, atau tahapan pewarnaannya. Nah, tujuannya apa dengan dilakukan pewarnaan bakteri gram? Untuk membedakan dua golongan besar, atau kelompok besar, yaitu gram negatif dan gram positif. Jadi pengelompokan itu berdasarkan apa kemampuan bakteri itu untuk menyerap warna yang diberikan. Kan bakteri ini memiliki dinding sel. Ini sudah kalian peroleh materinya di morfologi bakteri. Dinding sel yang di dalamnya itu ada peptidoglycan. Nah, peptidoglycan setiap bakteri itu beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu semua menentukan penggolongan bakteri. Jadi berdasarkan lapisan peptidoglycan itu untuk menyerap jad warna yang diberikan. Apakah dia mampu mempertahankan warna primer, yang itu adalah kristal violet, atau warna utama, atau dia nggak mampu menyerap warna utama itu, tapi mampu menyerap warna sekundernya, yang berwarna merah. Jadi ini nggak bisa dibohongi nih. Golongan bakteri yang mampu dan tidak mampu itu nggak bisa dibohongi. Nggak bisa kita buat-buat maksudnya. Jadi hasilnya kalau berwarna merah, berarti dia bakteri gram negatif. Tapi kalau dia berwarna ungu, berarti dia gram positif. Jadi ada dua penentuan di sini. Ada bakteri gram negatif, dia akan berwarna merah, karena dia nggak mampu menyerap warna kristal violet, tapi dia mampunya menyerap warna safranin, atau warna merah. Dan kalau yang gram positif, itu akan berwarna ungu. Dia mampu menyerap warna utama, yaitu kristal violet. Jadi kristal violet itu warnanya ungu. Aslinya ya ungu, bentuknya juga ungu. Nanti pada saat praktikum, kalian bisa melihat secara langsung reagen warnanya seperti apa. Untuk prosedurnya, seperti pewarnaan yang lain, itu harus melalui tahap penyiapan sediaan. Kesediaan yang itu diambil dari sumber biakan, tahap itu dari sampel yang memang dalam bentuk cairan atau padatan, kemudian dioleskan di tengah-tengah gelas benda, yang itu tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Lalu diberikan larutan fisiologis, baru itu dimix atau dicampurkan, lalu difiksasi di atas api bunsen. Cukup dilewatkan saja di api bunsen, baru setelah itu diperlikan perlakuan pewarnaan. Pewarnaan ini tidak boleh tertukar. Jadi yang warna nomor satu, ini adalah warna utama atau primer, yang bisa digunakan adalah kristal violet. Dia warnanya ungu. Dibiarkan selama satu menit, setelah satu menit lalu dibilas dengan air. Jadi dibiarkan warnanya luntur. Tapi pasti warna itu kalau memang bakterinya mampu menyerap warna ungu, ya pasti sudah terserap, meskipun tidak kita terlihat langsung dengan mata kita. Abis dibilas, selalu diberikan warna yang kedua, yaitu warna iodin, atau bisa digunakan juga lugol. Sama ya, dibiarkan satu menit, kemudian dicuci sampai warna lugolnya luntur. Nah, abis itu dia melakukan proses dekolorisasi, dengan menggunakan alkohol 95 persen, hanya beberapa detik saja dengan mencelupkan, sehingga tidak ada lagi warna-warna yang sebelumnya. Loh, berarti hilang semua, Bu? Ya enggak, karena di permukaan kaca bendanya, itu masih ada sediaan bakteri kita. Nanti pengamatannya melalui mikroskop. Nah, kemudian yang terakhir, itu dengan memberikan warna sekunder, atau warna safranin, selama 45 detik. Setelah itu dibilas, menggunakan air, dan dikering-anginkan, sampai dia tidak ada air-airnya lagi, baru diamati menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah contoh bakteri Staphylococcus aureus, yang banyak dapat menyebabkan infeksi, terutama pada kulit, yang memang itu mudah sekali terkontak dengan badan kita, atau tubuh kita. Itu kalau diamati, menggunakan mikroskop, dengan pewarnaan gram, itu dia akan berwarna ungu. Jadi, mengindikasikan, berarti dia gramnya adalah gram negatif. Jadi, bakterinya itu, memiliki kemampuan untuk menyerap warna utama, atau warna kristal violetnya. yang ini menandakan, lapisan peptidoglycan-nya itu lebih tebal, dibandingkan dengan bakteri Salmonella, yang warnanya itu merah, berarti dia tidak mampu menyerap warna primer. yang dia mampu adalah menyerap warna merah dari Salframin. Ini mengindikasikan kalau golongan bakteri ini memiliki lapisan peptidoglycan yang tipis. Nah, ini menjadi penggolongan yang sangat memberikan manfaat untuk kita, terutama dalam hal menentukan salah satunya, menentukan ketebalan dari peptidoglycan yang dimiliki. Apakah dia lapisannya lebih tebal, atau lapisannya dia lebih tipis. Nah, ini adalah beberapa perbedaan-perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bisa kita lihat di sini, bahwa saya setiap golongan bakteri itu memiliki sensibilitas yang berbeda dari perlakuan yang diberikan, yang itu menggunakan antibiotik. Kalau dia gram positif, dia itu memiliki sensitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang gram negatif. Kemudian untuk pewarnaannya, hasilnya yang itu pengamatan mikroskop, itu kalau untuk gram positif adalah berwarna ungu, kalau gram negatif dia berwarna merah. Nah, itu menjadi gambaran bahwasannya pewarnaan ini menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam tahap identifikasi. Nah, identifikasi itu banyak caranya, tapi salah satunya adalah dengan cara pewarnaan. Nah, ini untuk pewarnaan gram. Selanjutnya ada pewarnaan tahan asam, pewarnaan bagian dari bakteri, ada pewarnaan kapsul. Nah, ini belum sempat dilaksanakan untuk tanya-jawab. Jadi, silakan bisa disimak secara mandiri. Dilanjutkan lagi kalau memang ada yang belum paham, itu silakan disimak kembali dari materi yang sudah diberikan. Oke, karena mengingat waktunya sudah habis, mungkin saya cukupkan ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dalam proses pewarnaan bakteri, itu ada enggak, Bu, faktor-faktor istilahnya yang dapat mempengaruhi proses pewarnaan bakteri itu sendiri, Bu? Oke, faktor-faktor ya banyak ya. Artinya begini. Untuk menentukan kualitas atau hasil, ini kan salah satu untuk pendukung diagnosa ya. Karena hal yang berkaitan dengan diagnosa ini tidak boleh hanya satu pemeriksaan. Tentunya ada data-data dukung lainnya yang itu memberikan keputusan yang sama untuk diagnosanya. Yang berbahaya itu adalah hasilnya kalau memang dinyatakan itu adalah positif misalkan ya, tapi yang diamati itu kok negatif. Nah, ini kan sesuatu yang miss ya. Nah, faktor-faktornya apa saja? Satu, dari yang memeriksa. Karena yang memeriksa ini tentunya butuh keahlian khusus, bahkan butuh pelatihan-pelatihan agar mampu membaca dengan baik hasilnya. Sebelum membaca tentunya melakukan proses pewarnaan yang baik ya, kalau ini konteksnya adalah pewarnaan. Kemudian yang kedua adalah sampel. Jadi sampel ini ya sebisa mungkin harus mewakili dari yang semestinya. Kalau memang sampel ini diambil dari pasien yang sakit, ya pastikan kalau memang sampel itu bisa mewakili dari hasil yang ada di dalam tubuh si pasien. Kemudian apa lagi? Bahwa itu tadi, keahlian yang menuntut seseorang itu selain bisa untuk proses pewarnaannya, mengamati menggunakan mikroskopnya. Karena jangan sampai nanti salah menentukan. Ini warnanya apa? Ini bentuknya apa? Nah, ini juga menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan. Karena kalau sampai selip, tentunya itu akan mempengaruhi dari hasilnya. Nah, untuk faktor-faktor yang lainnya ya itu tadi, kondisi dari laboratorium ya, yang memang sudah mumpuni begitu. Terutama kalau yang kaitannya di rumah sakit atau di klinik ya, atau di puskes kalau memang ada begitu. Paling tidak harus mendukung. Mendukung dari keberhasilan dalam pengamatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Kita harus paham dulu. Yang akan kita amati itu sampel yang berasal dari mana? Yang tentunya dalam hal ini sebetulnya sudah ada perkiraan awal. Ini bakteri apa? Apakah ada di pencernaan? Apakah ada di saluran pernafasan? Atau di bagian-bagian yang lain? Karena kita harus menyesuaikan dengan si karakter bakteri tersebut. Apakah dia itu sifatnya mudah untuk diwarnai dengan jet yang kategori asam atau kategori basah? Jadi tidak salah menentukan prosedurnya seperti apa. Nah, nanti kalau kalian simak di pewarnaan selanjutnya, itu ada perwarnaan tahan asam. Itu terutama untuk mengamati pasien-pasien atau seseorang yang dicurigai terkena TBC. Terkena TBC di mana seputum atau dahaknya itu diambil, kemudian dilakukan pewarnaan tahan asam dengan reagen-reagen yang sudah ditentukan, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Nah, dalam proses penghitungannya positif tidaknya itu juga ada rumusannya. Nah, ini memang butuh kejelian. Jangan sampai nanti di sampel yang diamati itu kita salah menghitung jumlah bakteri yang terwarnai. Ini kalau untuk yang bakteri tahan asam, itu nanti silakan disimak lagi. Karena memang kebanyakan dari pasien-pasien TBC itu kan unggan untuk melakukan pemeriksaan. Tahu-tahu sudah mempengaruhi organ-organnya. Dan sudah dibawa ke rumah sakit atau ke dokter pun, itu untuk selama 6 bulan untuk mengkonsumsi obat atau antibiotiknya pun, belum tentu semuanya mengikuti aturan. Akhirnya apa? Ngulang lagi dari awal. Atau mungkin melempar buruk kondisinya. Karena dalam hal ini juga penting sekali. Memahami prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan pada saat pemeriksaan bakteri. Nah, ini salah satunya. Jadi bukan satu-satunya ya. Salah satu data yang mendukung untuk mengidentifikasi bakteri. Yang lain-lainnya nanti ada lagi. Secara biokimianya juga ada. Untuk pengamatan kulturnya juga ada. Dengan kita menumbuhkan bakteri di dalam media itu juga ada. Ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dari segi morfologinya bakteri tersebut. Dan kemampuannya untuk menyerap jatwarna. Itu ya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya. Karena di kampus mati listrik juga ini. Sudah gelep-gelepan. Sudah pukul 17.20 juga. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum saya tutup, saya coba buka lagi tadi absennya ya. Yang asis saya Alpa. Ini ada Anggi Manulang. Anggi Manulang ada? Hadir bu, Anggi. Oke, hadir ya. Anggi hadir. Kemudian. Tadi Nurayli hadir ya? Hadir bu. Kemudian siapa lagi ini? Saskia hadir ya? Hadir bu. Sela. Oh, ini mahasiswa inputan baru ya. Saya minta tolong sekalian. Entah dulu, entah dulu. Oke, saya tutup dulu aja ya. Nanti setelah ini saya sampaikan lagi. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.